Nah kalau di sebelah kanan kita ini lumayan ramai teman-teman jalur sebelah kanan ya Oke di sebelah kanan kita ini ada BCS Mall Mantap Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel YouTube saya Herman Entertainment Oke kita gaspol Nah temen-temen di malam hari ini kita akan melihat suasana malam Di kota Batam khususnya di Jalan Radem Patah karena kita ini sekarang sudah berada di Jalan Radem Patah teman-teman Mantap Jadi buat teman-teman yang kangen dengan suasana kota Batam yang sudah pulang kampung silahkan ditonton video ini teman-teman Jadi sebelum kita nyampe ke tempat tujuan saya juga selalu berdoa semoga teman-teman semua sehat selalu rezekinya dilancarkan Amin ya Rabbal Alamin Wuh di depan kita gedung-gedung tinggi mencakar langit menghiasi perjalanan kita di malam hari ini mantap Nah kalau di sebelah kanan kita ini lumayan ramai teman-teman jalur sebelah kanan ya Keren sih sini Saya akui untuk jalan ini mantap Kalau dulunya sih jalan ini Gak ada apa-apanya teman-teman Tapi kalau sekarang ini memang sudah keren ya Apalagi jalannya sudah agak lebar Udah Lebar malah ini ya Udah 3 lajur Sebelah kanan 3 lajur Sebelah kiri 3 lajur Jadi 6 lajur semua ya Kalau dulunya itu kalau gak salah cuma 2 lajur teman-teman Oke disini ada lampu merah Jadi kita akan berhenti dulu Kita ikuti isyarat lampu Oke berhenti Oke kita gaspol lagi Mantap Di depan kita ada Nagoya Minsan dan Nagoya Tamrin City Keren Mantap ya Tapi kita gak akan masuk ke situ Oke kita akan gaspol dulu Kalau di sebelah Kanan kita ini juga Ada Kimia Farma Dan disini kita akan belok Kiri teman-teman Jadi kita ini akan menuju Ke jalan pembangunan Mantap Harmonis Hotel di depan kita Jadi kita santai aja Sambil ngobrol teman-teman Sambil cerita-cerita ya Jadi Tadi itu Kota Batam Habis diguyur hujan teman-teman Makanya saya gak ngonten tadi ya Karena Hujan Jadinya di malam hari ini Saya sempatkan Untuk ngonten Buat Kita upload besok teman-teman Ini motornya mau kemana ini Dan saya juga ini Selalu berterima kasih ya Terima kasih banyak teman-teman Buat teman-teman yang sudah Support channel ini ya Terima kasih banyak Semoga teman-teman semua Sehat selalu Rezekinya dilancarkan Amin Grand Mall teman-teman Mantap Nah ini ada Vanilla Hotel Di depan kita ini Sebelah kiri Ini kalau hotelnya ini Memang sudah Apa ya Sudah mepet ke jalan Teman-teman Tapi mantap sih Bentuk Apanya ya Bentuk hotelnya ini Melengkung gitu Mengikuti Apa namanya Aduh Bengkoknya jalan Teman-teman Nah ini ada hotel lagi 8-9 hotel Bintang 3 Kalau gak salah Mantap Di depan kita juga Ini ada BCC hotel Dan E-hotel Baloi juga ada Teman-teman Di depan kita ya Nah ini adalah Grand Batam Mall Di sebelah kanan kita Tapi kita gak akan Kesitu karena Besok Kalau menjelang Lebaran kayaknya ya Kita mau kesitu Teman-teman Kita akan Pelusuri Semua mall-mall Yang ada di Kota Batam ini Mantap nih Tempat kulineran Tempat makan Teman-teman Ada Apa ini Ada Rumah makan Lamungan Yang pasti Yang terkenal Dengan Pecel lele Mantap Biasanya disini Kalau malam minggu Rami banget Teman-teman Kalau ini Food code juga sih Di sebelah Kanan kita Saya sih Sukanya itu ya Makan-makan Yang disebelah Jalan gini Teman-teman Samping-samping Jalan gini ya Atau sebelah jalan Rasanya itu Enak ya Mau makan Ke tempat Yang mewah-mewah Gak ada uang juga sih Sebenarnya Oke Di sebelah kanan kita Ini ada BCS Mall Mantap Jadi seperti ini Suasana malam Di Sekitar BCS Mall Teman-teman Kita gak akan masuk sih Ke BCS Mall ya Nanti aja teman-teman Sama seperti yang Saya bilang tadi Kalau sudah mendekati Lebaran ya Kita akan Gaspol Menuju ke Mall-mall Yang ada di Kota Batam ini Kita akan melihat Suasana keramaian Karena Kalau Mendekati Lebaran gitu Banyak Teman-teman kita Yang beli Baju lebaran Teman-teman Biasanya mall itu Akan rame banget ya Kita tunggu aja Seperti apa nanti Untuk videonya Kalau di sebelah kiri kita Ini ada Pombensin Nah ini Oke dan kita ini Sekarang sudah berada Di Jalan Bunga Raya Dan ini mungkin Video pendek aja Oke nanti Videonya Akan saya Lanjutkan lagi Oke teman-teman Videonya Saya lanjutkan lagi ya Jadi kita ini Sekarang berada Di Jalan Bunga Raya Mantap Di depan kita Ada Simpang 3 Dalampu merah Simpang Indomobil Oke kita akan Gaspol dulu Karena kebetulan Sekarang sudah Lampu hijau Wow Mantap Oke disini Kita belok Kiri Jadi kita akan Menuju ke Jalan Yosudarso Teman-teman Nah ini adalah Jalan Yosudarso Jadi kalau untuk Jalan Yosudarso Ini memang Lagi tahap Pelebaran Teman-teman Sebenarnya sih Kemarin sudah Diperlebar ya Cuma sekarang Diperlebar lagi Nah ini Adalah jalan baru Teman-teman Jalan yang kita Lalu ini ya Jadi di sebelah Kiri ini Lagi diperlebar Lagi ya Kayaknya sih Mau dijadikan 4 lajur Atau 5 lajur Ya Ya semoga Jalan Kota Batam Semua Lebar-lebar Dan Khususnya Teman-teman Ini sekali lagi Loongan pekerjaan Di Kota Batam ini Harus Melebar juga Jangan cuma Jalannya yang Diperlebar Tapi Loongan pekerjaan Juga Harus Lebar Harus Banyak Teman-teman Mantap Di sini Biar Teman-teman Kita yang Belum mendapatkan Pekerjaan Bisa dapat Pekerjaan Teman-teman Amin Ya Rabbal Alamin Nah dan Nantinya juga Saya sih berharap Untuk lampu penerang Jalannya ini Nanti kalau sudah Diperlebar lagi Untuk jalannya ini Diganti Ke yang putih gitu Atau ke LED Aku tahu apa ya Oh di sini Ada tahap Pengecoran Di sini ada Flory Mullen Ada dua Nah ini Lagi ngecor Teman-teman Mantap Tahap Pengecoran Oke Kita akan Kaspor Kedepan sana Jadi Videonya Nanti akan Saya lanjutkan Lagi Nah jadi Kita ini Sekarang Sudah berada Di Bengkong Teman-teman Mantap Kalau Di sebelah Kanan kita Ini adalah Bengkong Aljabar Dan kita Terus Akang Kaspor Dulu Mantap Mantap Oke kita Di sini Lurus terus Di sini Nggak tahu ini Nama simpangnya Simpang apa ya Karena di sini Ada simpang 4 Oke kita Kita masuk Bengkong Harapan Nah ini Saya ini Sekalian Mau pulang Teman-teman Mantap Disini Jalannya Rusak Dan Disini Ada Satiasi Jadi Buat teman-teman Yang pernah Makan Disatiasi Silahkan Komen Di kolom Komentar Oke teman-teman Sekian dulu Video kali ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Di video Saya selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Herman Entertainment Jadi Kita ini Sudah Mau Nyampe Rumah Teman-teman Lampunya Langsung Mati